Oke, Pak Yumna, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Bapak ada pertanyaan apa? Kalau saya, mungkin yang secara umum ya mungkin. Itu saya kurang mengerti tentang skill saya pribadi. Maksudnya gini, saya kan dulu pernah di organisasi, di salah satu organisasi badan legislatif mahasiswa. Itu tentang ngatur administrasi. Nah, itu apakah bisa dikatakan sebagai pengalaman kerja atau gimana gitu? Oke, Pak. Badan legislatif mahasiswa badan eksekutif nih? BEM apa BLM? BLM. Oh, BLM ya, gitu. Oke, saya jelaskan dulu ya, Pak. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Oke, saya ulang lagi ya. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Nah, itu adalah kalimat nomor satu. Bapak harus yakinin itu dulu. Yang nomor dua. Setiap pengalaman pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Gitu. Bapak latihan jogging tiap pagi rutin. Itu skillnya ya, skill lari, skill endurance, skill disiplin, skill strength, dan lain-lain. Bapak berjualan kacamata secara online, gitu. Sama kita beri kacamata ya, gitu. Kita melatih skill komunikasi, melatih skill marketing, melatih skill sales, ngerti skill admin sosmed, ngerti skill mungkin nanti content creator, content creation, gitu. Dan lain-lain, gitu. Pokoknya setiap kegiatan, yakini saja pasti menghasilkan skill. Dan setiap kegiatan pasti menghasilkan skill lebih dari satu. Nah, di antara setiap... Jadi semua skill kita itu, di antara semua skill yang kita punya, pasti ada skill yang ibaratnya diinginkan atau dipakai di suatu industri. Skill kita banyak, gitu. Ya kan? Skill yang... Ini analogi bodoh aja ya. Skill yang tidak terlalu pakai di industri. Misalkan, saya bisa masukin kancing ke lubang, gini. Ini skill. Tapi kan bukan skill yang dimaksud masuk ke industri. Ini contoh kasarnya gitu ya. Ada di antara setiap skill yang kita miliki, pasti ada skill yang akhirnya akan dipakai di industri. Nah, di antara skill yang dipakai di industri, gitu ya. Dia akan dikombinasikan dengan apa yang kita ingin. Jadi skill itu kan kita bisa. Ya kan? Di antara yang kita bisa, pasti ada yang kita pengen pakai di industri. Gitu. Nah, silahkan Bapak temukan itu dulu. Saya sudah mengalami ini semua. Saya tulis tuh di diary misalkan. Dari yang saya tulis di diary ini, mana yang profesional, mana yang enggak. Saya pisahkan. Yang profesional, yang bagus-bagus. Yang saya ingin gunakan itu di dunia kerja, saya masukkan ke CV. Nah, itu ibaratnya Bapak baru mendefinisikan di antara yang saya bisa, saya ingin menggunakan itu untuk memperoleh pekerjaan. Nah, sekarang dihubungkan dengan yang Bapak pengen. Bapak itu pengen bekerja sebagai apa. Gitu. Pasti. Administrasi gitu. Iya, enggak apa-apa. Nanti silahkan Bapak list. Bikin list 10. A, B, C, D, E, F, G. Profesi atau role apa yang Bapak ingin bekerja di dalamnya. Setelah admin, admin ini, admin ini. Admin aja misalnya ada banyak, Pak. Ya kan? Admin finance, admin sales, admin gudang. Admin hotel, admin HR, admin proyek, admin. Admin itu ada banyak, Pak. Silahkan turunkan itu. Bapak mau jadi admin apa? Gitu kan? Itu ada banyak. Silahkan browsing dulu. Boleh. Admin ada banyak nih. Setelah itu. Nah, dari antara setiap profesi yang ada ini. Bapak browsing satu-satu. Kualifikasi orang yang bekerja di posisi itu tuh semacam apa. Industri butuh yang semacam apa. Ya kan? Kemudian kompetensi macam apa gitu ya tadi ya. Maksudnya yang semacam itu. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa? Kewenangnya apa? Hubungan antara departemen gitu. Komunikasi vertikal, horizontalnya gimana gitu. Bapak cari tahu itu. Nah, setelah Bapak tahu itu, dibandingkan jelas dengan yang Bapak pengen. Ya kan? Oh, industri tuh buku semacam ini. Saya punya ini. Nah, saya ambil tuh. Saya taruh gitu. Nah, kenapa saya mau ngobrolnya dari situ dulu gitu? Karena ibaratnya akhirnya skill itu bisa berasal dari mana saja. Termasuk dari pengalaman Bapak di organisasi. Tapi kita harus sadar bahwa skill itu bisa berasal dari banyak tempat. Satu, dari pendidikan. Entah pendidikan formal maupun non-formal. Coba diekstrak lagi. Adakah hal-hal yang sifatnya akademis gitu? Khususnya yang formal. Yang akhirnya menghasilkan kemampuan pengetahuan Bapak soal bidang administrasi. Ekstrak dulu dari pendidikan formalnya. Kalau nggak ada, coba ekstrak dari pendidikan non-formalnya. Bapak ikut kursus tertentu, ikut bootcamp tertentu gitu. Ekstrak dari sana. Udah habis, coba ekstrak dari pengalaman kerja. Barangkali Bapak kuliah sambil kerja. Pengalaman kerja yang bisa menghasilkan skill nggak harus yang kantoran. Nggak harus yang udah jadi pegawai tetap atau kontrak. Bapak freelance, part-time, asisten dosen, entrepreneur, magang, mau paid internship, unpaid internship, daily worker ibaratnya. Kalau di hotel, di hospital ada casual-casual gitu. Itu juga menghasilkan skill. Ada nggak dari situ? Silahkan ekstrak lagi. Baru nanti kita coba dari organisasi di ekstrak. Dari organisasi di ekstrak, kemudian ditaruh juga skill yang sifatnya administratif tadi. Jawaban singkatnya, ya jelas bisa Pak. Bapak pernah di BLM dengan kegiatan semacam tadi, silahkan ditaruh. Tapi Bapak harus ingat bahwa, dalam tanda kutip ya, sesibuk-sibuknya di BLM itu kegiatan administrasinya itu seberapa banyak sih, seberapa luas sih dibandingkan dengan yang lain. Jadi mengekstrak informasi atau pengalaman dari organisasi itu boleh, tapi jangan sampai lupa ada yang lebih kuat gitu. Yaitu, dalam tanda kutip, skill-skill yang diekstrak dari pengalaman kerja dan pengalaman pendidikan pelatihan gitu. Pastikan dulu dari sisi-sisi itu saja gitu. Kenapa kok saya sampaikan ini gitu? Saya sampaikan ini karena, saya ada beberapa kali kemarin ya, Zoom. Jadi rekan kita ini, dia kuliah jurusan A. Magang di bidang A. Sama. Kemudian, dia ikut pelatihan ini itu juga bidang A. Kemudian dia ingin beralih profesi, bukan beralih profesi. Ini lebih kayak shift career gitu ya. Shift career di bidang B. Nah, saat shift career di bidang B, saya tanya, kamu shift career di bidang B itu gara-garanya apa? Iya, soalnya aku kemarin sempat ikut KKN gitu, dia sebutnya. KKN, volunteer gitu. Dimana di situ akhirnya aku tinggal di suatu lingkungan dan akhirnya aku seneng itu. Nah, dari situ akhirnya aku mikir, kayaknya bisa aku berkarya di bidang itu. Tapi, yang dia lupa adalah, dia, jadi jangan sampai ya, kita tuh harus sadar bahwa di atas kertas, kita akan dinilai dari apa yang tertulis, ya nggak? Bapak kan nggak bakal langsung saya ini. Ini zoom saya kayaknya lagi ya. Cek, cek, cek. Oke, udah bener ya Pak ya? Sorry, sorry. Jadi, gitu. Biasa error dikit Pak gitu. Jadi, saya selanjutkan ya Pak ya. Jadi, si teman kita ini ya, harus sadar, saya bilang sama dia bahwa, kita boleh shift kayak gitu. Tapi, kita harus menuliskan apa yang kita bisa dan kita ingin. Jangan terkesan kayak, saya kan nggak kenal Bapak. Bapak mau nggak mau akan saya nilai dari apa yang tertulis dulu. Begitu saya lihat, loh pendidikan kamu A, pengalaman kamu A, ini A, ini A, ini A. Kok pengen jadi ini? Modalnya dari mana? Gitu. Nah, dia nonjolin dari sisi KKN. Tapi kan dalam tanda kutip KKN dia kurang bunyi, Pak. KKN kan cuma dua bulan, gitu. Saya lupa kayaknya dia dua bulan. Dia KKN dua bulan. Pendidikan formal dia sekian lama. Pendidikan formal dia sekian lama. Ditambah magang sekian lama. Jadi, timpang gitu Pak. Jadi, dua bulan dan kurang ditulis secara nonjol di CV, itu jadi kurang, bukan belum menjadi alasan yang kuat gitu. Bahwa kamu bisa di bidang ini. Itu hanya sekedar kamu pengen doang, gitu. Nah, kemudian saya sampaikan ke dianya bahwa, kalau memang ingin melakukan hal semacam itu, silahkan dalam penulisannya di CV tonjolkan. Istilah-istilah yang akhirnya bisa diekstrak dari pengalaman KKNmu. Terlebih, kalau bisa, pada saat mengirimkan lamaran, khususnya lewat email, ada portofolionya. Bahwa kamu tidak hanya pengen bekerja sebagai itu. Tapi kamu bisa dan pernah ada bukti karyanya berdasarkan proyek kamu di KKN lah atau apalah, gitu. Jadinya kuat, gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tadi, Pak, gitu. Informasi yang ada di CV itu penting semua. Tapi terkadang ada hirarki, gitu. Pengalaman pendidikan lebih penting dari pengalaman organisasi. Jadi dalam tanda kutip informasi dari pendidikan itu terkadang cenderung lebih menarik daripada dari organisasi, gitu, Pak. Bapak punya pengalaman kerja atau magang? Bapak punya organisasi. Bapak ekstrak dari pengalaman kerja sama ekstrak dari organisasi, itu dalam tanda kutip, ya, itu akan cenderung lebih menarik skill-skill yang di ekstrak dari pengalaman kerja, gitu, Pak. Ya, kan? Nah, sekarang yang jadi challenge Bapak adalah gimana caranya? Kalau memang pengalaman tadi yang hubungannya administratif itu satu-satunya itu berasal hanya dari organisasi, itu bisa lebih nonjol. Itu bisa ditulis secara lebih nonjol, gitu. Kalau saya punya secangkir teh, saya bisa nonjolin cangkirnya. Saya bisa nonjolin brand-nya. Saya bisa nonjolin warna tehnya, mungkin rasanya juga, gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Bapak nanti akan mengatur itu semua, gitu. Jadi, opsi pertama adalah coba yang administratif yang di luar dari organisasi, silakan di ekstrak dulu. Kalau memang sudah, baru yang kedua, yang dari organisasi pun, silakan di ekstrak lebih menonjol, gitu. Karena kita, ibaratnya, kalau nulisnya kurang detail, kan jadi, kayak, ini validasinya gimana, gitu. Terbiasanya dari mana, gitu. Bebannya gimana, gitu. Nah, tips nomor satu, gimana caranya menuliskannya adalah, satu, tuliskan dengan dijabarkan, gitu. Bikin balet segitu, ya. Ngapain, 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 gitu. Itu salah satu cara nonjolin. Yang kedua, jangan ragu memunculkan angka, gitu. Membuat, membuat surat menyurat, atau mengirimkan sekian surat per hari untuk ini, gitu. Mengolah sekian banyak data untuk ini, 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 ini. Mengelola proses administrasi di sekian cabang. Mengelola ini, 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 gitu. Sebutlah angka, gitu. Sekian lembar, sekian orang, sekian cabang, sekian apa, sekian apa. Atau mungkin nominal, senilai sekian rupiah, sekian dolar, gitu. Agar beban, atau tanggung jawab, atau challenge yang sudah diberikan ke bapak, itu terukur, gitu. Oh, memang organisasi. Tapi organisasi yang di-handle, tuh, skala nasional, ya. Gede, ya. Ini proses administrasinya kemacam-macam, ya. Kayak gitu. Oh, ini berarti ngolahnya. Nah, jadi kelihatan ada bebannya, gitu. Karena kalau nggak, tergantung imajinasi masing-masing pembaca CV. Ya kan? Karena ini di-extrak dari informasi organisasi yang dalam tanda kutip cenderung kurang meyakinkan dibandingkan dengan pengalaman pendidikan atau kerja, gitu, ya. Nah, ini adalah hal sara general, ya, Pak, ya. Untuk menjawab pertanyaan bapak secara komplit, gitu. Kalau jawaban singkatnya, ya, bisa-bisa saja. Tapi seberapa meyakinkan bapak bisa menarik dari situ. Itu sih, sesimpel itu sebenarnya. Oke, Pak. Semoga cukup kegambar, ya, Pak, ya. Ya, itu kan tadi kan bisa ya jawabannya. Nah, kemudian kan misalkan kayak tadi tuh, itu kan biasanya kan disuruh dijelaskan berapa durasinya, durasi pengalaman tersebut, gitu. Itu bingungnya di situ juga. Gini, Pak. Setiap pengalaman di CV, tidak semuanya harus ada timestamp penanda waktu atau durasi. Tapi, memang beberapa itu harus ada. Misal, pendidikan. Pasti ada kapan sampai kapan. Pengalaman kerja, kapan sampai kapan. Magang, kapan sampai kapan. Begitupun organisasi dan kepanitiaan. Kalau memang itu acaranya, itu organisasi, benar-benar satu periode penuh, Bapak berkontribusi di organisasi, jelas. Berarti Bapak bisa menuliskan Januari, Strip, Desember 2022. Misalkan gitu. Nah, di dalam organisasi itu mungkin ada turunannya, yaitu kepanitiaan. Selama berorganisasi itu ada event-event isi di panitia itu. Biasanya durasinya cuma nulis tahun aja boleh, gitu kan. Bulan tahun boleh, tanggal bulan tahun boleh, gitu. Dipersilahkan. Tapi jangan sampai informasi yang harusnya ada durasinya, itu Bapak nggak masukin durasi. Paham ya, Pak? Kenapa? Karena nanti kasusnya hanya sekedar pernah, pernah, pernah. Saya pernah ngelakuin ini. Saya pernah bekerja di sini sebagai ini. Saya pernah kuliah S1 jurusan ini di universitas ini. Hanya pernah, pernah aja. Tapi durasi kita nggak ada yang tahu. Nah, itu jangan. Karena timestamp itu merupakan unsur penting, gitu. Yang akhirnya nanti juga, satu, menentukan bagaimana kita menilai Bapak. Yang kedua, menentukan bagaimana nanti kita pertanyaan selanjutnya untuk Bapak. Kalau memang itu di interview, gitu. Oke. Tapi Bapak tadi menyampaikan bingungnya bingung gimana, Pak? Bisa disebutkan di sekarang? Atau nanti bisa sih detail aja? Gimana, Pak? Ya, halo, Pak. Ya, halo. Halo. Gimana, Pak? Ada suaranya? Oh, tadi belum ini? Ya, belum, Pak. Gimana, Pak? Error nih, Pak. Nggak tahu nih, Pak. Ya. Kirain dari saya, maksudnya. Ya, jadi gini. Jadi kan misalkan kayak yang lama kerja di, pakai Job Street itu kan tadi kayak gini. Misalkan disuruh masukin berapa lama, apa tuh, durasi, ya, apakah ininya kan, apakah kamu pernah bekerja di bagian administrasi, gitu. Pertama, gitu. Terus, kedua, berapa lama, gitu. Kan saya kan belum, kan saya kan belum pernah bekerja di administrasi itu, dan kebetulan saya juga ada pengalaman di organisasi PLM itu, gitu, maksudnya. Apakah boleh dicantumkan, saya pernah, apa tuh, menangani administrasi tersebut dalam periode, selama, apa tuh, tadi, selama periode PLM itu berlangsung, gitu, maksudnya. Jadi gini ya, Pak, ya. Biasanya tuh kalau di lawan pekerjaan itu, nanti silahkan dibaca ulang lagi, karena ada yang sifatnya itu, apakah Anda pernah bekerja di bidang itu yang bener-bener bekerja, gitu, loh. Jadi pendidikan organisasi itu nggak dihitung. Jadi bener-bener di posisi yang sama, di role yang sama, gitu. Ada yang sifatnya itu tidak harus di role yang sama, gitu. Berapa lama Anda bekerja dengan Microsoft Office? Berapa lama Anda bekerja dengan Adobe Premiere, misalkan? Berapa lama Anda bekerja dengan, ini-ini, ya nggak masalah kalau kayak gitu, ya kan? Kalau memang posisi saya sebagai seorang ini, tapi saya juga mengoperasikan software itu, atau menggunakan itu, ya nggak masalah. Berapa lama Anda menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ini, gitu? Saya kerja sebagai ini, itu nggak apa-apa, gitu. Jadi nanti silahkan dibaca ulang lagi, gitu. Dan kalau memang Bapak tadi akhirnya memasukkan itu sebagai bahan pertimbangan, atau misalkan Bapak ada role. Role-nya Bapak itu sesuatu hal yang di luar administrasi, tapi di dalamnya ada kegiatan administratif yang Bapak lakukan. Mungkin bisa dicoba. Pada saat nanti Bapak ada panggilan, silahkan nanti dijelaskan secara lisan di interview. Bahwa saya ada pengalaman di bidang administrasi, yaitu pada saat saya bekerja sebagai ini. Karena waktu itu saya bekerja dalam posisi ini, kerjaan saya semacam ini, dan saya tidak memiliki admin. Sehingga secara operasional saya melakukan, jadi admin juga saya. Dimana nanti laporannya, datanya saya kumpulkan, saya olah, saya himpun, saya laporkan ke sana-sini, saya asipkan juga, gitu. Karena tidak semua perusahaan itu, ibaratnya itu strukturnya, komposisi karyawannya, manpower-nya itu udah komplit, gitu, Pak. Sehingga kadang juga kita di lapangan juga, di kantor juga. Nah itu nggak masalah, tetap dimasukkan, dihitung, gitu. Sehingga tadi, tidak harus menuluh langsung larinya ke organisasi, Pak, gitu. Kalau Bapak Palaman kerjanya ada administrasi, ya nggak masalah. Dan di kantornya juga memang nggak ada. Misalnya saya jadi sales, sales engineer, gitu. Kemudian, saya nggak punya admin sales, sehingga saya juga yang jadi admin-nya, gitu. Ya berarti ya nggak apa-apa, gitu loh, Pak. Tapi nanti dibaca ulang lagi, gitu. Kita ada di role tersebut, jadi ada ya kadang yang nanya, bener-bener pernah menjabat di posisi itu? Iya. Atau kita pernah melakukan fungsi ini, gitu. Ya dibaca tergantung tadi, yang tertulis di situ apa, pertanyaannya, pertanyaan ini bisa muncul di job portal, bisa muncul pada saat kita ngisi melalui website perusahaannya langsung, gitu. Berapa lama Anda pernah bekerja di posisi ini, gitu. Berapa lama Anda pernah ada di posisi ini, ya? Nanya, berarti udah fix, gitu. Organisasi keluar, gitu. Seminar-seminar keluar, gitu. Nggak nanya. Ya dia nanya role. Tapi apakah Anda, berapa lama Anda bekerja yang berhubungan ada ininya, ada ininya, itu dimasukin nggak apa-apa. Kayak gitu, Pak. Jadi nanti silahkan dicek lagi, gitu. Baik. Intinya tergantung pertanyaannya gimana, gitu kan. Iya, Pak. Karena ada dua jenis tadi, sih, sebenarnya sih. Saya pernah nemuin juga lagi, dua-duanya. Iya. Iya, makanya. Apalagi ya. Soalnya juga tadi, sih, sebenarnya saya juga bukan dari organisasi aja, gitu. Saya juga suka office dan lain-lain. Saya, maksudnya, hobinya juga, apa ya, pegang laptop, gitu. Ya, kayak saya jualan di Shopee, juga, gitu. Cuma kan bingung, gitu. Buktinya, bukti sebagai, apa tuh, saya pernah jualan itu gimana, gitu. Selama berapa lama, gitu. Maksudnya, gitu. Kalau Bapak mau melampirkan, tadi saya bilang bahwa, kalau CV saja tidak cukup untuk menunjukkan, ya, Bapak bisa nomor satu, lampirkan portfolio. Coba bikin portfolio, Pak. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lampirkan sosial media Bapak yang dianggap sebagai portfolio digital. Jadi, di akun link-innya Bapak, akun link-innya dilengkapi. Di akun link-innya, Bapak sering posting yang hubungannya sama kerjaannya di luar. Nanti URL link-nya Bapak itu, link-innya Bapak, URL-nya ditaruh di CV. Jadi, orang bisa baca dari CV, bisa baca dari lampiran portfolio, dan kalau orang tersebut mengunjungi akun link-in Bapak, di link-in banyak aktivitasnya. Kalau perlu, gitu. Bapak bisa cantumkan semacam itu. Bisa juga, bisa banget, gitu. Itu kan ibaratnya berpikir karya. Bisa buat pendukung, ya. Kalau di CV kan Bapak hanya menceritakan pernah punya tanggung jawab dan prestasi ini. Pernah melalui ini, dan akhirnya saya bisa ini. Tapi kan wujud-wujud barangnya, wujud momennya, gitu kan. Kan nggak ada tuh di CV, Pak. Karena memang terbatas ya jumlah halamanya dan informasinya, gitu. Sehingga Bapak bisa taruh itu, terserah kita sebut sebagai portfolio. Entah portfolio tertulis, tercetak, yang nanti dilampirkan, atau digital di social media, atau ditaruh di suatu Google Drive, misalkan link-nya ditaruh di situ, sebagai link atau QR code, gitu. Boleh-boleh aja sih, gitu. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin, Pak Yumna, sejauh ini yang Bapak masih bingung, gitu. Yang sifatnya general, mungkin. Tantangan atau kedala sejauh ini dalam mencari kerja lagi, mungkin. Atau dalam... Nggak tahu sih. Saya cuma tanya aja. Kalau nggak ada, ya nggak ada, Pak. Mungkin ya, cara umum kayaknya cukup, sih. Cara umum cukup itu aja ya, Pak, ya. Oke. Paling saya sementara itu aja dulu, Pak Yumna, gitu. Jadi, ibaratnya, silahkan Bapak mengirim penglamaran secara rutin. Jangan hanya menggunakan email, gunakan channel-channel yang lain. Juga rutin setiap hari. Biar Bapak nanti muncul sensenya. Kalau Bapak ngirim pelamaran dalam jumlah banyak, setiap hari rutin. Nanti kan kita akan punya feeling, gitu. Kayaknya kalau itu diginiin jadi gini, ya. Gini jadi gini, ya, gitu. Nah, setiap pertanyaan di dalam kepala itu, nanti akhirnya kayak coba, ah, coba, ah, coba, ah, dan... Akhirnya kita akan menemukan benang merahnya, gitu ya, Pak, ya. Oke, sekarang kita keburu error lagi. Di sini kayak mau jangkres, gitu. Jadi, kita masuk ke sesi detail, ya, Pak, ya. Oke.